Salah satu warga Papua asal Asmat yang mengaku bernama Demianus mempertanyakan makna Otsus kepada anggota DPR RI Haji Suleman L. Hamza ketika menyapa warga dalam masa reses di distrik Merauke, Kelurahan Seringgujaya, Kabupaten Merauke baru-baru ini. Demianus menilai Otsus itu Papua makan Papua. Ikuti petikan liputan selengkapnya. Otsus sudah mau berakhir. Otsus sudah mau berakhir. Apakah dari pusat sana sudah berikan Otsus ini sepenuhnya kepada orang Papua? Ataukah masih dalam pengawasan pusat? Sehingga setiap pemimpin-pemimpin Papua berbicara masalah otonomi khusus, kenapa masyarakat Papua belum sejahtera? Ini pemimpinnya orang Papua, bukan pendatang. Mulai dari gubernur, bupati. Ini sebenarnya ada apa? Ini yang namanya bilang, orang Papua makan orang Papua. Otsus ini dikemanakan? Kemudian pemerintah buat pajak terhadap masyarakat dalam masa penyakit. Orang buat surat kesehatan saja harus bayar lagi. Ini tidak masuk ke akar. Ini tolong. Pakai kesehatan. Kemudian pendidikan. Banyak orang Papua, mereka merasa belum berbicara masalah pendidikan. Sarjana berapa? S1, S2, S3. S3-nya belum terlalu banyak untuk khusus orang Papua. Saya tidak berusaha, nama saya memang demi yang siap. Saya orang asmat. Tapi saya orang asmat berbicara untuk orang Papua semua. Ini Otsus sudah mau berhakim. Kalau orang asmat sudah berhakim, kita orang Papua bikin apa? Tolong. Orang Papua berbicara sekarang. Mereka dari pusat sendiri yang harus turun kedai reaksi supaya dengar aspirasi masyarakat. Berbicara masalah Otsus kedepanan seperti apa. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Otsus tidak berakhir. Undang-undangnya tidak berakhir. Yang berakhir itu dana Otsus yang setara dengan 20 persen daun nasional. Yang kita sebut dana Otsus itu. Itu yang berakhir. Karena diundang-undang menyebutkan dana untuk kepentingan Papua. Yang tadi 2 persen dari daun nasional itu, itu berlaku untuk 20 tahun. Karena itu, itu yang berakhir. Undang-undangnya tidak berakhir. Yang kedua, tersebar di masyarakat bahwa Otsus jilid 1 gagal. Otsus jilid 1 gagal. Karena itu, maka jilid 2 kita tolak. Undang-undang Otsus tidak ada jilid 1, jilid 2. Undang-undangnya 1 saja. Dan itu tidak berakhir. Yang kedua, soal berlakunya dana Otsus tadi. Itu sudah dibahas terakhir sekarang. Yang terlibat langsung dari DPR Provinsi, nanti Ibu Paul Zuniaya yang jelaskan. Dan juga MRP sudah dibawa ketemu dengan pemerintah pusat. Tapi saya mau jelaskan begini. Selama 5 tahun, saya di Senayan. Saya sendiri berada di badan legislasi. Anggota dari Papua, cuma saya sendiri yang ada di badan legislasi. Dan saya pasang badan untuk meyakinkan kepada teman-teman di anggota DPR maupun kepada pemerintah untuk otonomi khusus ini harus segera direvisi terkait dengan anggaran yang tadi berakhir. Alasan berikutnya, karena Undang-Undang 2.1 itu namanya untuk Provinsi Papua sementara kita sudah memekarkan Papua Barat berdiri sendiri tapi menggunakan Undang-Undang yang sama. Nah, karena itu mulai awal saya masuk saya yang bersuara keras di setiap tahun diperjuangkan untuk masuk dalam prioritas prolegnas tahunan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.